Jika selama ini, bayang-bayang pasokan darah menipis di unit transfusi darah PMI seminggu sebelum hari raya. Kali ini di PMI Kabupaten Pati, justru pasokan menipis di minggu kedua bulan Ramadan. Banyaknya permintaan darah dari rumah sakit di sekitar Kabupaten Pati, terkait dengan pelayanan penyakit dalam, menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Pati. Safa Ati, Humas Unit transfusi darah PMI Kabupaten Pati mengungkapkan, sejumlah upaya terus dilakukan pihaknya agar pasokan darah tetap lancar. Hal ini dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Untuk stok darah hari ini memang sangat tipis sekali, karena kami sudah berupaya untuk sebelum puasa untuk mengadakan stok itu, tapi setiap pergiatan yang kami adakan tidak menghasilkan darah yang maksimal, sehingga di pertengahan puasa seperti ini kami sudah mengalami kendala menipisnya stok darah yang ada. Jadi begitu ada yang membutuhkan dan di sini tidak tersedia darah cukup, memang harus membawa keluarga yang bersangkutan. Dan saat ini seperti yang ada di... Ternyata permintaan darah di bulan Ramadan kali ini luar biasa, terutama permintaan darah yang masih fresh untuk penyakit tertentu. Meskipun pasokan menipis, pihaknya terus melakukan penggelangan untuk para pendonor atau relawan yang memang bersedia untuk mendonorkan darahnya di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan karena memang kebutuhan akan pasokan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Pati cukup mengkhawatirkan. Tim Liputan, Cahaya TV